Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica. Hari ini renungan kita diambil dari Amsal 28 ayat 1-2. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. Nah dikatakan bahwa orang fasik itu adalah orang yang tidak pernah tenang hidupnya karena dia selalu lari gitu ya. Lari dari apa? Mungkin lari dari masalah ya, lari dari pergumulan. Dia tidak menghadapi dan menyelesaikannya tetapi lari. Tetapi orang benar akan aman seperti singa muda, dia tidak akan dikejar-kejar, dia akan aman. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang memimpin dan menuntun setiap langkahnya. Lalu di segmen yang kedua dikatakan bahwa karena pemberontakan negeri banyaklah penguasanya. Tetapi karena orang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. Artinya sebuah hukum itu dibutuhkan supaya sebuah lokasi atau sebuah tempat atau sebuah negara itu bisa teratur. Jadi kita membutuhkan hukum dan peraturan. Di zaman yang lampau di dalam sejarah, ala menuntun bangsa Israel itu di Padanggurun dan mereka diberikan hukum. Mereka berputar di Padanggurun itu selama 40 tahun sampai generasi yang tua itu binasa. Dan selama 40 tahun itu mereka diberikan hukum-hukum yang kita kenal sebagai Taurat Musa dalam kitab kejadian sampai ulangan. Di mana Musa memberikan dan mereka mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak mereka. Itu supaya mereka itu tahu hukum. Ketika sebuah negara atau sebuah tempat itu tahu hukum, maka tempat itu akan damai sejahtera. Dan tempat itu akan mengalami berkat dari Tuhan. Karena dikatakan bahwa orang akan memiliki banyak pengertian dan pengetahuan. Dan itulah yang menjadi hukum sehingga mereka bisa menjalani kehidupan dengan baik. Jadi marilah kita menyukai pengetahuan, marilah kita menyukai pendidikan, marilah kita menyukai mengenal hukum-hukum Allah maupun hukum dimanapun kita berada. Supaya kita bisa menjalankan hidup kita dengan jauh lebih baik lagi. Demikianlah renungan hari ini saudara. Semoga saudara diberkati. God bless you.